Hai bismillahirrohmanirrohim Hai teman-teman jumpa lagi di Dapur Mawar Borneo hari ini aku mau bikin martabak manis atau teranggulan pakai teflon yang lembut dan anti-gagal silahkan disimak videonya dan bahan-bahan seperti biasa ada di deskripsi box selamat menonton pertama kita campur tepung dan bahan kering lainnya baru masukkan telur dan air sesuaikan kekentalan seperti pada video sudah tercampur rata baru tutup dengan serbet bersih diamkan selama minimal satu jam sesudah didiamkan satu jam adonan sudah muncul gelombong-gelombong kecil yang banyak tandanya siap untuk kita panggang kita panaskan teflon dulu ini saya pakai teflon dan cetakan martabak atau loyang martabak panaskan dengan api kecil sampai panasnya kalau kita percikkan air airnya terdengar decision yang agak keras baru kita siapkan seperempat sendok teh soda kue dan seperempat sendok teh baking powder beri air tiga sendok aduk-aduk baru masukkan ke adonan adonan siap untuk dipanggang jadi mencampur baking soda dan baking powder dengan air sesaat adonan mau dipanggang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika sudah mulai muncul gelombong-gelombong yang penuh kayak gini saatnya kita beri taburan gula pasir sudah itu baru kita tutup sampai matang ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati